Hai nani udah selesai semua ya tahunya ya tuh isiannya banyak ya teman-teman penuh hari ini aku mau buat ini ya buat tahu isi ya teman-teman nah ini aku udah punya disini tahu ya ini aku pakai tahu coklat kayak gini ya ini tahunya mau aku belah dulu ya ini belah kayak gini ini dalemannya mau aku ambil sedikit ya isiannya ya ini isiannya mau di ini ambil sedikit jadi biar buat nanti isi ininya bisa diisi isian lebih banyak ya nih jadi kayak gini nih lakukan sampai selesai ya selanjutnya ini untuk bumbu yang mau di aku haluskan ya mau aku blender nah ini ada cabai keriting sekitar 13 buah terus ini ada kemiri tiga butir ya terus bawang putihnya empat sama bawang merahnya juga empat ya ini mau aku kupas aku cuci dulu ya sekarang ini mau di blender ya kemiri bawang merah bawang putih sama cabainya terus kita beri sedikit air ini udah halus teman-teman oke ini disisikan dulu ya nah ini untuk bahan seasoningnya nanti ya ada garam kecah ada ikan terus ini lada ada micin sama ada masako nanti untuk ketakarannya berapa-berapa aku tulis di kolom deskripsi ya nah selanjutnya ini untuk isian tahunya ya ada toge ada wortel wortelnya aku parut ya terus ada kol sama ini isian tahu tadi ya untuk takarannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya nah selanjutnya ini untuk bahan pelapisnya ya ini bahan pelapisnya aku pakai tepung terigunya 2 sendok tepung berasnya 1 sendok sama tepung tapioca nya 1 sendok ya nah ini mau kita kasih air ya kalau airnya itu kira-kira ya teman-teman kira-kira sedikit kental gitu lah ya sampai kira-kira cocok untuk buat celupan si tahu aja sih ini sekarang kita sisihkan dulu ya ini disisihkan dulu sekarang kita mau numis isiannya dulu ya ini yang tadi di blender ya tuangin dulu ini kan aku ngeblendernya pakai air jadi ini mau aku tumis dulu sampai airnya hilang ya baru nanti dikasih minyak ya ini udah kering teman-teman mau aku kasih minyak sekarang tuh kasih minyak kira-kira 4 sendok masan ini tumis sampai wangi ya nah ini wah udah nah teman-teman ini udah wangi ya sekarang mau tambahin ini mau masukin ini wortel sama kolnya ya ini apinya aku kecilin aja biar nggak bosong kolnya masukin sama ini wortel masukin juga ini tahu isian tahu yang tadinya kita keluarin dari tahu ya ini tumis dulu sebentar ya aku gedein lagi apinya sedikit baru deh sekarang mau masukin ini toge ya masukin toge aduk sebentar sekarang kita mau tambahin bumbu-bumbu ya mau tambahin seasoning sekarang ini ada micin seberapat sendok teh ya terus kasih masako rasa ayam ini satu bungkus terus ini kasih lada ini lada seberapat sendok teh itulah terus ini kasih kecap ikan ya sekitar satu sendok teh terus ini garam garamnya setengah sendok teh nah ini ditumis sampai ini sekarang aku gede lagi apinya ini tumis sampai toge nya layu udah ya habis itu kita cobain rasanya kalau udah pas udah tinggal diangkat aja ya bodisi yang tahu ya nah ini nampaknya udah ya teman-teman oke sekarang mau aku bungkus ya tahunya ya aku langsung dari teflonnya aja ya teman-teman biar nggak usah pindah-pindah ke mangkok lagi ya biar nggak habis banyak mangkok macem-macem ya nah ini ambil tahunya terus kita isi masih panas nih teman-teman enak banget ini apa sih ada pedes-pedesnya gitu ya tahunya ini isi sampai full banget ya ini sambil aku tekan-tekan nih biar isiannya full ya tuh kayak gini ya nah kalau udah taruh di mangkok eh taruh di piring tuh ya ini udah selesai semua ya tuh tahunya udah aku isi ya pas banget tuh isiannya buat 10 tahu ini ya yang tadi aku buat ya pas habis pokoknya pas jadi ini sekarang mau kita goreng nah teman-teman ini aku lagi panasin minyak ya mau goreng tahunya ya ini tepung yang tadi tuh ya nanti si tahunya kita masukin ke sini baru digoreng ya dibalur tepung dulu biar isiannya nggak keluar oke tunggu minyaknya panas dulu ya ini kayaknya udah panas sih aku kecilin dulu apinya sedikit jadi aku gorengnya pakai apinya sedang ya nah ini tahunya ya teman-teman ini ya ini tahunya masukin ke tepungnya ya aku siram-siram aja gini tuh ya nah habis itu kita goreng tahunya ya kayak gini ini ya satu lagi tuh ya ini karena gede-gede minyak aku kan aku taruhnya gak terlalu banyak nih teman-teman aku gorengnya tiga-tiga aja deh kayaknya ini ya ini ya ini ya ini ya Hai masih mau ya Nah ini goreng sampai mateng ya sampai coklatnya teh sampai coklatnya nanti goreng sampai warnanya warna tepungnya agak sedikit coklat ya teman-teman nanti kalau bagian bawahnya udah ada coklat kita balik ya oke nanti lanjut lagi aku pause dulu nih tampaknya udah sedikit coklat ya teman-teman mau aku balik ya oke ini digoreng lagi ya belum terlalu coklat banget sih ya Tuh paling nanti aku balik lagi deh sekali lagi nih tunggu bawahnya kering dulu ya tunggu nyoklat dulu Oke nanti lanjut lagi kau dulu nampaknya bawahnya udah coklat ya teman-teman mau aku balik sekali lagi ya ini tadi yang pertama sebelah sininya kurang coklat nah kalau sebelah sini udah bagus nih ini goreng lagi sebentar lagi ya tau dulu oke teman-teman ini nampaknya udah selesai ya udah coklat nih bawahnya mau aku angkat sekarang ya ya aku makin dulu apinya tuh ya udah nyoklat oke teman-teman ini tahu kita udah matang semua ya mau aku angkat lah oke teman-teman ini tahu isi sayurnya udah matang semua ya ini enak banget teman-teman kalau dimakan selagi panas-panas ya ini aku kasih lihat dalamnya ya kayak gini teman-teman tuh isiannya banyak banget oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat thank you selamat menikmati selamat menikmati